Saya menolak tuduhan intelijen yang dituduhkan oleh Habib Rizik Sihab dan saya begitu kecewa dan video ini begitu viral di tengah-tengah masyarakat dan itu berkesekuensi buruk kepada kehidupan saya di dunia dan di akhirat karena tuduhan-tuduhan intel tersebut berarti secara tidak langsung Habib Rizik telah menghalalkan darah saya dan menghalalkan harta saya kepada kelompok-kelompok yang yakin dan percaya bahwa Sofyan Saur ini adalah intel dan itu berbahaya bagi keselamatan saya dan keluarga saya Ini adalah fitnah azim Ini adalah fitnah besar Di bulan Suci Ramadan kita kotori dengan fitnah-fitnah seperti ini Takutlah, wahai para penuduh Takutlah Anda kepada Allah SWT Allah SWT berfirman Hai orang-orang beriman, jauhilah dari kalian prasangka Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa Dan seburuk-buruknya perkataan adalah perkataan-perkataan busta Maka untuk itu saya akan menempuh jalan terakhir sebagai warga negara Indonesia Saya akan menempuh jalan hukum Dan saya akan melaporkan masalah ini kepada pihak-pihak yang menuduh Terutama kelompok-kelompok yang membenarkan Bahwa seakan-akan saya merekayasa, men-setting, melahirkan Atau memproduksi terorisme Ini adalah tuduhan keji Dan saya tidak ada sangkut-papnya dengan intelijen Dengan penase Atau dengan yang lainnya Maka saya sebagai warga negara saya punya hak Dan saya akan laporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib Dan saya minta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab Yang memviralkan, yang mengeluarkan video tersebut Agar bisa diproses secara hukum Dan yang terakhir Saya mengajak Untuk bermubah halah kepada kelompok-kelompok Atau siapa saja yang menuduh sampai hari ini Yang saya terlibat dalam kelompok Aceh Kemudian saya menyeret-menyeret Ustadz Abu Dan saya dituduh sebagai intelijen Saya mengajak kepada para penuduh untuk mengajak mubah halah Dan saya akan mengajak istri-istri saya Dan juga mengajak anak-anak saya yang lima orang Untuk bermubah halah Siapa di antara yang benar Dan saya tunggu dalam satu tahun terakhir ini Baik kepada siapa saja Tidak saja hanya FPI Tidak hanya kepada orang mas islam yang lainnya Atau baik individu bagi kelompok Saya mengajak ini Berangkat dari keikhlasan saya Berangkat dari ketulusan saya Bahwa apa yang saya katakan ini benar Dan insya Allah bisa dipertanggung jawaban Di hadapan Allah SWT Yang disaksikan juga kaum muslimin seluruhnya Saya akan melaknat diri saya Kalau memang saya betul-betul intelijen Pada kasus Aceh pada saat itu Saya akan berani bersumpah Demi Allah Wallahi Demi Allah Saya bukan bagian daripada intelijen Dan saya tidak ada kaitannya dengan intelijen Di hutan jantoi Saya sudah tidak bertanggung jawab pelatihan di sana Karena saya juga punya camp sendiri Yaitu di Samalanga Di daerah Biren Ada pun jantoi itu penanggung jawabnya adalah Dulmatin atau Joko Pitono Disitu ada Ustadz Ubed Ada Mangjaja, Almarhum Ada juga Abu Toluk juga Terlibat di sana Akhirnya dalam program-program awal Maka lebih layak ditanyakan kepada mereka Dan saya tidak tahu Berapa orang yang ada di sana Pelatihannya bagaimana Tensinya bagaimana Saya tidak tahu itu Kalau di jantoi Tapi saya pernah melatih Di salah satu camp Di daerah Biren Samalanga Pada saat itu Tidak betul Bahwa saya dituduh sebagai Anggota BRIMO Saya justru Anggota Sabara Dan saya belum pernah di BRIMO Dan sekali lagi Saya belum pernah Dikerja di Satker Yang namanya Intelijen Intel Kam Atau Reserse Saya dari Semenjak jadi polisi Sejak tahun 98 Saya bekerja di Satker Sabara Dan kemudian Bimas Sudah itu saja Dua Dan saya tidak pernah Satker-satker yang lain Maka saya tidak Menguasai intelijen Dan saya juga tidak Menguasai Reserse atau lain sebagainya Sekali lagi Saya bukan anggota BRIMOB Saya anggota Sabara Ini yang harus diklarifikasi Tidak benar Jadi tuduhan Bahwa anggota BRIMOB BRIMOB Sebagai tempat pelatihan Itu tusta Dan itu fitnah Ini akan dipitai Pertanggung jawab oleh Allah ini Demikian dari saya Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh